di awal film diperlihatkan Tante Ernie yang menyiapkan sarapan anaknya yang bersiap berangkat ke kantor disitu Tante Ernie begitu sayang kepada Hartono yang masih cumblu terlihat wajah Hartono kusut dan cemberut karena galau belum punya pacar dan Tante Ernie pun menanyakan seperti itu tak semangat lalu Hartono izin kepada ibu angkatnya untuk mencuci tangan sebelum makan lalu ia menengok kepada ibu angkatnya tapi disitu pikiran stresnya muncul otaknya terasa traveling kemana-mana Tante Ernie disebabkan karena ia cumblu karena tak kuat menahan rasa laparnya ia pun segera menangkap buah semangka yang membelah tergantung yang membuat ibu Ernie terkejut dan terjadilah karena bercocok tanam setelah itu Hartono berangkat bekerja terlihat Tante Ernie duduk di ruang tamu dengan ditemani sedikit cemilan dan teh disitu pun Tante Ernie meriatkan badannya habis berolah raga dengan anak angkatnya tak lama kemudian terdengar suara bel berbunyi Tante Ernie pun segera mendatanginya ternyata adalah seorang kurir yang mengantar kotak besar tak tahu apa isinya kemudian Tante Ernie pun mengambil pulpen untuk menandatanganinya namun disaat Tante Ernie mengambil pulpen di laci tukang kurir tersebut terpesona dengan bentuk buah semangka yang dimiliki Tante Ernie tersebut yang membuat pusing dan traveling kemana-mana namun setelah mau menandatanganinya tiba-tiba Agus pun pura-pura pusing sehingga Tante Ernie pun kasihan tapi tidak disangka tangan Agus traveling ke pemandangan gunung yang terjal sehingga terjadilah senam antara Tante Ernie dan Agus malam harinya Tante Ernie menyiapkan makanan disitu terlihat Atoro masih lesu dan tak bersemangat padahal baru dikasih serabi sama apem sambil makan mereka pun sambil mengobrol dan tidak lupa buah kelapa Tante Ernie pun termasuk kategori kelapa gading Agus dan tak lama kemudian Hartono segera mengepre buat Tante Ernie dan film pun tamat Tante Ernie Tante Ernie Tante Ernie Tante Ernie Tante Ernie Tante Ernie